Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan masakan ade jadi belakangan ini aku lagi suka banget bikin makanan ataupun cemilan dari kulit pangsi teman-teman nah untuk kali ini aku membuat kue pizza coklat yang bahannya itu juga menggunakan kulit pangsi teman-teman kalian penasaran yuk langsung saja kita ke cara membuatnya untuk kue pizza coklat dan jangan lupa sebelumnya subscribe dahulu channel aku ya teman-teman terima kasih langkah pertama adalah masukkan terigu 145 gram lalu gula halus 35 gram lalu baking powder 1 sepertiga sendok teh lalu diaduk-aduknya tercampur merata kemudian masukkan juga susu bubuk vanilla tofu cream 15 gram dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata lalu tambahkan air putih 100 ml serta aduk-aduk kembali selamat menikmati selamat menikmati lalu tambahkan minyak sayur lalu tambahkan minyak sayur 1,5 sendok makan dan aduk-aduk kembali sampai tercampur merata dengan adonan minyak sayurnya selamat menikmati lalu tambahkan juga pewarna makanan warna coklat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya siapkan juga loyang pizza yang sudah diolesi margarin kemudian beri kulit pangsit 8 lembar untuk bagian alas kue atau bagian bawah kue setelah loyang pizzanya tertutup rapat dengan kulit pangsit berikan adonan kue yang sudah dibuat masukkan semua adonan kuenya ke dalam loyang pizza yang sudah diberi kulit pangsit dan ratakan adonan kuenya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian berikan selai coklat Untuk cara membuat selai coklatnya bisa kalian tonton di channel masakan ade di video sebelumnya ya teman-teman Dan untuk pembuatan selai coklat ini Kalian tambahkan butter atau margarin 1 sendok teh saja supaya nanti rasa selai coklatnya itu lebih enak ya teman-teman Dari yang aku buat kemarin di video sebelumnya Kalian tambahkan butter atau margarin ya teman-teman Jadi untuk resep selai coklatnya ini aku buat coklat bubuknya 10 gram Susu bubuk vanilanya 10 gram Gula halus atau gula pasirnya 30 gram Maisena 1 sendok teh dan ditambahkan air putih 100 ml Dan kita lanjut ya teman-teman Yaitu berikan potongan pisangnya Lalu tambahkan juga irisan coklat batang Jadi aku menambahkan juga irisan coklat batang ini supaya nanti rasa kue pizzanya ini benar-benar nyoklat teman-teman Selanjutnya Tutup kue pizza menggunakan kulit pangsit Untuk kulit pangsitnya aku menggunakan 7 lembar kulit pangsit untuk menutup kue pizza Dan untuk lembar yang ketujuhnya tidak semua aku gunakan kulit pangsitnya Jadi aku potong kulit pangsitnya Lalu oleskan kulit pangsit bagian tutup menggunakan 1 butir telur Aku oleskan menggunakan telur ini kulit pangsitnya supaya nanti rasa kue pizzanya tidak hanya nyoklat Tetapi bagian atasnya juga aromanya gurih banget teman-teman Dan yang terakhir adalah parut keju Sambil memarut keju jangan lupa sambil memanaskan oven terlebih dahulu ya teman-teman Nah teman-teman waktunya memanggang Dan ovennya sudah panas lalu panggang menggunakan api kecil cenderung sedang Kue pizza coklatnya sudah jadi teman-teman Aromanya enak banget jadi gak sabar pengen nyoba Sekarang waktunya mencoba kue pizza coklat Aku potong dahulu ya kue pizza coklatnya Aroma kue pizza coklatnya ini enak banget teman-teman Perpaduan antara keju parut dengan telur Sebagai olesan kue pizza ini Membuat aromanya ini benar-benar gurih Dan sangat menggulah selera teman-teman Ini dia kue pizza coklat Sudah kupotong kuenya Nyoklat banget ya teman-teman kue pizzanya Boleh banget dicoba nih membuat kue pizza coklat Untuk sajian keluarga tercinta kalian Hmm enak banget teman-teman kue pizza coklatnya Nyoklat banget dan ada rasa gurihnya juga Oke teman-teman Sekian dulu videoku kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa dukung terus channel aku ya Dengan like, share, subscribe, dan komen Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton